Halo guys semuanya, selamat datang lagi di channel Ino Nah sekarang kita bakal mainin game baru, kemarin kita udah nyelesain game Dark Souls ya Dark Souls yang pertama Mungkin temen temen ada yang nanya, kenapa gak lanjutin yang kedua atau yang ketiga bang? Series Dark Souls Karena jawabannya satu ya, gue belum belajar game itu Jadi gue langsung lompat tuh ke Sekiro Nah sebenernya game ini sama sama juga game sulit Dan game garapan prom software juga Jadi gue rasa ya ini salah satu pilihan yang bagus juga Dan ini sama kayak Elden Ring ya, di 2022 Dia juga menang GOTY GOTY itu game of the years ya guys ya Di 2019 dia menang GOTY Nah jadi artinya game ini bukan kaleng-kaleng, bagus guys Oke Kalau kalian sudah siap untuk stress seperti Dark Souls sebelumnya Mari kita mulai game ini bersama-sama ya Nah seperti biasa gue bakalan ngasih tips dan track buat kalian Gue harap itu gak mengganggu experience kalian nih Of the mountains To the land of Ashina Orang year come back They come and get family G euro Uh Shia Hmm laim 上 break Terima kasih telah menonton! 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 guys kita ambil ini pertama salah jadi disini gue main seperti biasa pakai PC guys lo liat nih nah tombolnya semua keyboard ya kalian bisa juga main pakai joystick karena memang lebih enak katanya mainnya pakai joystick guys tapi yaudah gue udah kebiasaan sama keyboard jadi pertama lo ambil ini ini adalah surat ornamental letter jadi surat ini menjelaskan bahwa kuro swap ya ya disini jadi intinya gini kita disuruh nyari menara guys di dalam menara itu ada master kita jadi kita ini adalah seorang shinobi ya guys ya kita ambil suratnya ya surat ini boleh diambil boleh nggak ambil aja lah guys ya buat koleksi jadi kita ini adalah sebagai seorang shinobi itu yang harus lo catat pertama kali jadi kita tuh bukan kesatria bukan apa dan yang mesti lo notice pertama kali di game ini adalah ya kita nggak milih kelas ya jadi bukan kayak RPG Dark Souls kita milih kelas dulu kas apa enggak guys jadi kita langsung main dan kita tuh shinobi tok udah ya itu perbedaan utama yang paling signifikan sih di game ini nanti semakin game perjalanan gue jelasin nanti beda-bedanya dimana dan cara mengoptimalisasikan kemampuan kita ya game ini itu gimana nanti gue jelasin ya sedetail mungkin bisa gue ini di awal aja kita belum pernah mana bacot gue udah banyak banget ya semoga kalian nggak kesel ya kalian nggak suka ngebacorin gua boleh skip video ini ya atau boleh skip-skip aja ke mana gua langsung ngejelasin gameplaynya Oke ini kalau ini udah udah selesai kita langsung ke sini ini masih tutorial di jaring buat lompat guys lompat aja kesini lompat spasi ya disini space dua kali udah mulai ada kan frame drop-drop 35 tapi masih playable guys ya gue mohon maaf banget gue belum bisa nyediain sama kalian video yang ya grafis yang 1080p 60ps tuh belum bisa gua guys bisa gue mentok disini dan masih bisa main juga alhamdulillah ya tamat gue main gini bro serius ya gamenya udah susah kayak gini gitu lah ya enggak 60ps tamat habis itu lo kesini lo mepet dinding itu tekennya eh guys ini ya Nah yang harus dilu ketahui kita tuh nih Shinobi guys Shinobi itu ninja yang namanya ninja itu ngedok-ngendok dia nggak gimana Barbar ya lo bisa ngendok nih kalau ada umpupu gini lo nggak bakal kelihatan lo teken kill nah denger dulu ya ngomong apa-apa intinya dua orang itu ngomongin kita guys dia bilang bagaimana tuh Shinobi yang di dalam sumur dibawah kita apain terus yang general yang sebelah itu bilang nggak usah dia apa-apain dia juga udah mau mati kok intinya mereka ngomong gitu setelah kesini lo ngedok aja tulok sini sini nah kita punya jurus special guys tim ini adalah jurus spesial di Shinobi tau nggak apa ngoping guys ya it's drop lo teken V udah nih tutorialnya nih ya gua bakal agak skip-skip ya bakal gua jelusin nanti intinya apa nah intinya mereka ngomongin tentang Shikuro Shikuro ini adalah Master kita guys gue bilang Shinobi itu punya Master Master tuh sebagai tuan kita guys jadi kayak boss kita kita tuh bodyguardnya dan setiap Shinobi itu punya Master dan dan Shinobi itu pasti setia sama masternya jadi kita tujuannya sini mau nyelamatin si Master kita yang bernama Lord Kuro Oke orang-orang kita itu bilang bahwa Lord Kuro itu itu diculik sama Lord Ginichiro di taruh di Moonlight Tower nah Moonlight Towernya itu dimana jadi kita tuh tujuannya ke Moonlight Tower sesuai dengan surat yang di awal sebenarnya itu Moonlight Tower jadi lo kesini aja nih ngendok terus guys ngendok aja ini masih ada nih kita bisa nguping kalau nggak salah disini tuh kalau ada gambar kayak gitu lo deket aja guys kalau bisa nguping nah kalian bilang untuk kekunci dan depan tapi ada lubang disebelah kiri nah jadi kita lebar-lebar lubang tuh ya lo ke sini lo teng-e nih kalau di pinggir gini itu atlet namanya guys jadi kita kayak gelantungan gitu ya terus naik naiknya tekan E lagi lo jangan tekan save karena itu bakalan jatuh terus lo kesini kesini E lagi E lagi naik naik lagi kesini naik lagi kesini dan ini semuanya masih tutorial guys naik udah kita nemui master kita dan master kita adalah seorang tank 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 bocil guys namanya Kuro ini master kita nih Alhamdulillah lo datang wolf kata sih monster kita ya kita tonton dulu ya scene nya guys tidak baik menikip-nikit scene guys biar kita paham story nya gitu angkat kepalamu kata sih kata sumaru nih pedang lu nih ambil nih kata si master kita dia bilang gue master lu layanilah aku seumur hidup bahkan dengan nyawa lu ya gitu guys terus kita bilang tetap terus aja Tuhan gitu ya guys ya kita nampak pedang namanya Kisabimaru katana given by Skuro the divine hair and heirloom of Herata's family a cadet branch said from Asina oke bla 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 ya panjang selamat menikmati ya oke dia bakal ngasih lu healing gourd healing gourd ini secara gampang S plus guys healing kita ya anak healing kita lo oke aja intinya dia bilang dia nyuruh kita untuk nyari jalan rahasia nah jalan rahasia itu terletak di bawah jembatan guys nah dia bilang lu cari jalan rahasia itu kalau udah ketemu lu whistle whistle itu siul ya guys ya dia pakai fluid buat manggil si Lord Kuro ini lu bisa give Kuro cam lu keep aja keep in your your care karena dia udah ngasih kita ya sipan aja alhamdulillah lah udah kalau udah selesai sama kayak dark soul kita bisa quick quick item ya disini ini kita punya 5 slot sama kayak dark soul ini lu bisa pasang nih nah pasang aja nih tuh selalu heal guys lu liat darah tukul sekarat tuh terus lu kata sini lu jangan ke pintu dulu disini disini bakalan ada item tambahan nah pelet pelet ini mirip sama kayak healing healing guard ini si estusnya cuman bedanya ini bisa habis ya dan dia meregenerasi darah itu perlahan guys jadi ngisi darah itu pelan pelan tek tek jadi gak langsung keisi nanti sepanjang game itu bakal banyak banget jadi selalu aja tulung sini lu bisa lagi ngomong sama dia kalau lu malah sama do nothing aja guys karena kita udah ngomong sama dia abis lu kesini lu buka ini dan kalau lu liat di depan kita udah punya musuh gua pause ya bedanya dark soul sama game ini satu guys enak game ini apa bisa di pause sedang-sedang dark soul tuh gak bisa di pause sama sekali dia cuman bisa ngeluarin menu pause tapi tidak mempause gamenya nah ini gak ini gak pause sebenernan beneran di pause jadi kalau lu escape ya esc tekan esc di keyboard lu lu bakalan pause nah yang mesti lu pahami pertama kali di game ini adalah kita tuh shinobi guys yang namanya shinobi itu ngedok-ngedok ini gak barbar gitu maju ke depan boleh barbar cuman dalam kondisi kondisi yang memang harus kita barbar sebisa mungkin ngedok kayak gini guys lu bisa ngedok kayak gini atau jalan biasa kayak gini musuhnya gak bakalan kedengeran nah kalau lu liat tuh gua langsung bisa ngebunuh dia jadi di game ini ada yang namanya dead blow dead blow itu bahasa kasar yang kita ngebunuh musuh satu hit mati guys musuhnya dan itu bisa terjadi di dua kondisi pertama tiga kondisi sebenarnya pertama kita ngebunuh musuh itu secara diem-diem dari belakang nah musuhnya bisa langsung mati namanya juga shinobi ya di steal kill ya dibunuh secara diem-diem terus yang kedua itu lu memecahkan postur musuhnya nanti bakal dijelasin di game nah postur itu apaan di langsung kan gak ada tuh yang gituan-gituan nah postur itu adalah kalau bahasa gue ya posturnya tulang musuh jadi musuh nanti kalau waktu kita serang dia bakal nangkis-nangkis kalau posturnya pul jadi setiap dia nangkis yang kita serang posturnya nambah kalau posturnya sampai pul nah itu tulang dia patah dan kita bisa langsung deadblow dia ngebunuh dia secara instan nanti keluar kayak bintik merah gitu lu tekan tombol serang langsung mati maksudnya dan sebelum gue kebawah yang lu mesti notice dari Sekiro adalah Sekiro tuh gak punya stamina kalau liat tuh bar darah kita kan disini di pojok kiri ya pojok kiri bawah itu bar darah kita itu gak ada stamina sama sekali disitu jadi disini lu bisa ngehit tanpa takut kehabisan stamina aduh itu keliatan lagi sama ini nah ini musuhnya nah itu yang yang namanya posturnya itu guys coba mati ya musuhnya nanti gue jelasin lebih lanjut ini awal-awal seperti biasa guys maksudnya agak reward videonya bisa sampai 1 jam gue mau jelasin sedetail mungkin soal kalian tuh paham gak ada stamina ya gak ada stamina sama sekali tapi bukan berarti kalian bisa ngehit musuh saya enak jidat gak bisa bro jadi bentang-bentang gak ada stamina ya kayak naksul kan itu mesti ngejaga stamina bener tuh biar stamina nya gak habis dia bisa nyerang bisa nangkis bisa ngindar kalau ini kan gak ada tuh ini bukan berarti lu bisa saya enak jidat ya saya enak jidat ngebukin musuh tuh bentang-bentang gak ada stamina aku gebuk-gebuk gak bisa guys mereka biasanya nangkis dan ketika mereka nangkis itu biasanya mereka ngeluarin tangkisan namanya perfect block perfect block tapi di game ini nyebutnya deflect jadi nangkis di saat yang bersamaan orang nyerang ting jadi kayak gini dia keluar api kita bisa melakukan itu hal serupa jadi kalau lu nge-spam musuh biasanya musuh nangkis kayak gitu dan lu bisa kayak kena mini stun gitu lu ke stun selama berapa 0,5 detik jadi memungkinkan musuh untuk ngebas lu dan di game ini musuhnya gak ngotak bro damagenya sakit banget lu bisa 2 kali hit lu langsung mati itu bukan berarti lu bisa nge-spam se-anak hidat ya ini gua bakal nunjukin sama lu perfect parry ya deflect disini nyebutnya guys nanti gua bakal jelasin disini nih lu liat nih musuh yang gini ya yang hit nah gitu kalau keluar api merah itu adalah perfect deflect musuh juga bisa nah dan musuh dan sebenarnya di game ini unlike ya kita bisa membunuh musuh tanpa nyerang dia sama sekali jadi kita nangkis nangkis-nangkis jadi kalau lu udah yang tipe master banget yang nge-deflect musuh jadi perfect terus tank 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 perfect mulu itu musuhnya bisa mati dengan sendirinya jadi postur dia pecah deadblow dia penuh deadblownya muncul lah kita bunuh sehit langsung mati guys habis itu lu jangan ke sana lu liat tuh ada musuh kan lu kesini ini belum dapet exp mau dapet duit belum apa-apa guys ini baru tutorial oke situ lah kesini tutorial enemy lah ada musuh-musuh tur ya lu liat ada musuh satu kita stealth terbelakang tuh justru lo kesini turun gua kesini naik ke atap ini aduh apa ini turun kesini nah lu liat tuh di bawah tuh ada musuh lagi kan satu situ dua situ satu di belakang sana satu ada empat jadi lu bisa juga nge-dateblow atau ngebunuh musuh secara diem-diem ya stealth killnya tuh dari belakang nah bisa kayak gitu juga dari atas lu liat tuh gua bakal ngerang kan tuh kalau dia mereka nanti ya posturnya bisa penuh kita juga punya posturnya nah lu liat di bawah di bawah badan kita tadi ada muncul kayak bar panjang itu posturnya itu posturnya bedanya sama musuh apa kalau postur kita yang full kita gak gak teknik stun mati sama musuhnya gak tapi kita ke stun gitu jadi kayak kita ke penthal sedikit gitu doang nah yang lu mesti lu notice adalah di game ini kita kesini dulu ya ini adalah mini boss pertama jadi di game ini banyak banget mini boss lu bakal skip nah ini di skip sama itunya sama tutorialnya kalau liat nih darah bossnya tuh ada dua eh di atas darah bossnya ini ada bintik dua ini artinya darah bossnya tuh dua lapis terus jadi lu mesti ngedeadblow dia sebanyak dua kali baru dia mati oke dan yang seperti ini nih biasanya mini boss gua kalu bikin langsung lu liat tuh gak bisa kan langsung kayak seenak gibrat seenak gibrat itu gak bisa deh jadi tetep ada seninya lu bakalan tau gak bakalan terbiasa nanti setelah lu main oke udah udah hmm tambung dia coba dikasih pelet oke ini masih ke kunci ya kunci terus lu kesini udah lah kalau liat tadi gua dua kali gak deadblow dia ya karena memang gitu kalau darahnya double alhamdulillah habis itu lu kesini lu ambil ini fish full of ash ini adalah item yang nanti gua bakal jelasin sama lu gunanya apa habis itu lu kesini ya karena kita adalah shinobi kita bisa jalan-jalan gini kayak di atas ranting kalau lu liat nih ya setiap kali ada ranting kayak gini kita bisa jalan di atasnya dan lu jangan pernah khawatir untuk jatuh ya kalau lu jalan lari kayak gini lu gak bakal bisa jatuh nih dia bakal ada kayak semacam invisible wall ya dinding gak terus pandang lu gak bakal jatuh nih ya tapi dengan satu syarat lu jangan sprint dan juga jangan lompat kalau lu sprint lu jatuh nih jatuh nah begitu juga dengan lompat jadi selama lu cuman jalan biasa aja kayak gini nih lu gak bakal bisa jatuh ya habis turun kesini naik kesini naik dan sprintnya itu ya safe ya guys ya seperti biasa semua naik sini dan kita nguping lagi guys jurus terhebat kita tuh nguping guys ini nya mereka ngomongin tentang secret passage nya jalan rahasianya di bawah nyebatan ini nah kalau lu liat tuh ada musuh ya kayak bocil itu namanya gua gak tau apa tapi gua nyebutnya monster kapa untuk awal ini mereka gak berbahaya sama sekali tapi nanti mereka ini nyebelin guys bunuh aja langsung aja serang guys tuh kayak gitu tuh udah kok dia udah mati lu lompat kesini lu liat di bawah tuh kayak ada bersinar ini adalah item RAM juga nya pellet misalnya turun kebawah lagi turun kebawah lagi turun kebawah lagi dan lu kesini inspect lu bilang yes kita bakalan manggil master kita ini masih tutorial guys sampai sini guys lumayan kita belum ini si kurung gua harap mata kalian nyaman ya liat gak 60 fps gitu cuman nanti di upload youtube nya kayaknya 1080 karena bakalan gua render ulang ya gua edit lagi di di intinya ini bakal gua edit sebaik mungkin nanti kuatres gambar ya cuman kalau sampai 60 fps kayaknya belum bisa gua buat sekarang kenapa gua maksa main gitu guys maksudnya kenapa gua gak main Daxo 2, 3 karena gua setelah gua nyoba Sekiro ya Daxo 2, 3 kan gua mainin tuh ternyata game nya keren guys lore nya bagus gitu gameplay nya bagus grafik nya bagus kalau pc gua nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang paling mesti gua lakuin gitu gua mesti mengumpulkan uang untuk bcd abcd jadi kapan gitu jadi gua inget kata kata john dari iq7 ya jangan nunggu udah sempurna baru-baru mulai jadi kayak gini jombol aja lah insyaallah ada yang nonton kok ya abis itu lo ngobrol sama dia abis itu disini kita bakal ketemu boss pertama kita dan ini adalah boss tutorial mirip kayak Asylum Demon ya boss tutorial game sekiro semuanya game sekiro game software semuanya ada kayak gitu guys cuma bedanya boss ini itu gak ngasih kita apa-apa menang gak dapet apapun kalah pun gak dapet apapun jadi saran gua untuk kalian yang baru main boleh kalau mau coba ngelawan tapi nyerah aja gak bakal lah ya dikit selesai mati juga biasa aja gitu karena gak ada itu cuma bedanya scene-nya doang jadi gak ada reward sama sekali dari yang lain boss ini selain kepuasan batin hampir gua skip nah ini dia Lord Ginichiro orang yang nyulik si master kita jadi Lord Ginichiro itu menculik kita eh menculik master kita untuk keperluan sesuatu nanti gua kasihin kenapa 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 masa kita ada begitu di perebutkan ya kita bakal ngelawan Shigenichiro untuk dearly ini gua bakal nyoba tapi mungkin yang besar gua kalah ya paling mentok ngabisin satu darah dia itu juga gua gak yakin yaudahlah kita coba aja bro dan btw gua udah gak main game ini itu kurang lebih 2 bulan ya dari terakhir kali gua namatin jadi sebenernya gua agak secara mekanik itu agak lupa-lupa ya ini gua 2 kali tebas mati ini nah mati guys gua kira gua bisa gitu biasanya gua bisa ngabisin satu darahnya dia itu bisa nah itu tangan kita putus tuh dibantai tangan gitu kalo lu menang scene nya beda tapi ujung-ujung sama kayak gini juga ini si ngeluar kita bakal diculik lagi sama si Ginichiro ini ya nah liat nih ada kayak bapak-bapak hidung panjang kan itu namanya in here guys kira tuh bagus banget wajar dia menang buat dia guys ceritanya bagus gameplaynya menantang temen nah itu udah udah itu nih siuman nih nah ini karakter kita nih nah ini karakter kita nih kalo bangun di tempat antam berantah ya gak tau kenapa tiba-tiba tangan udah jari tangan ya ya gua gak bisa bilang juga robot ya kayak tangan boneka lebih tepat ya tapi karena tangan ini kita jadi OP guys gua liat nanti gua liat nanti gua banyak bacet ya semoga kalian gak tegang kalo kalian masih tegang gua nanti komen nanti guys terus kalian menjelaskan tentang game nya nah itu udah bangun nih kalo liat nih depan kita nih ada yang namanya bapak tua ya ini sebutannya sculpture kalo di Indonesia sculpture itu artinya pemahat liat tuh di sebelah kanan kita ada tulisannya snobby prostatic itu adalah tangan kita kalo gua gak salah sekiro ya judul game ini kan sekiro sekiro itu artinya lone handed wolf guys atau serigara bertangan satu nah itulah kita ya jadi habis dari kita sadar disini lu ngobrol aja sama si ini sama si sculpture ini kita nanya bagaimana kita bisa berada disini dia bilang kenapa lu bisa disini gua yang bawa lu kesini gua kira lu udah mati gitu tapi lu masih hidup coba tanya juga ini tangan kiri gua apa ini gila sini tuh si snobby prostatic tune ya sebuah alat ya sebuah alat yang bisa digunakan sama si ninja ya bisa dipakai dengan macam-macam alat gitu kita juga nanya us about divine hair's blood tanya sama dia tanya tentang divine hair divine hair nya kayak pewaris apa ya bahasa Indonesia nya susah punya disini apa ya divine hair ini ya dia semacam orang yang punya kemampuan untuk memberikan keabadian keabadian guys gitu kita nanya sclapcher atau sclapcher ini bilang gua gak tau kalo masalah itu cuma yang gua tau kata sclapcher biasanya orang kayak gitu diperbutkan oke jadi master kita itu divine hair guys orang yang punya kekuatan membuat sesuatu itu abadi guys nah itu memang ciri khas game nya from software ya ada cycle keabadian nanti bakal ngejelasin kenapa lu bisa abadi dan kawan-kawan itu lu biarin dulu lu jalan kedepan dulu tapi lu kesini karena disini bakalan ada lompat aja guys biar cepat jalannya guys karena kalo di tempat kayak gini lu gak bisa itu eh gua malah heal salah picit guys ya gua lupa kebanyakan made dead cell gua kemaren udah biar kita isi lagi nanti gitunya estusnya dan lu jangan khawatir kalo di dark soul tuh kan lu bisa bisa banget tuh nyerang NPC tanpa segera jadi misalnya sama si Andri tetep tukang upgrade senyata lu gak mau nyerang dia cuman karena lu gak sengaja ketekan misalnya ke hit sama dia kalo di secure lu jangan khawatir nih kalo di NPC kayak gini NPC printing kita gak bisa nyerang bahkan senyata itu gak bisa dikeluarin supreme aja gak bisa jadi lu jangan khawatir ya takut biasanya nyerang terus lu kesini setelah ngambil koin tadi lu kesini lu ambil ini telet tulis kesini nah ini 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 bonfire guys ya ini tuh bonfire cuman disini namanya bukan bonfire namanya sculpture idle sama aja bonfire bedanya kalo notice sesuatu kalo di dark souls setelah ya setelah ya setelah kita tekan E gitu kayak rest in bonfire kalo disini kan common with sculpture idle kalo disini di dark souls tuh kan rest to bonfire kenapa gua ngomongin dark souls terus di game ini karena itulah pembanding paling dekat menurut gue guys biar kalian tuh relate ya paham ada kemiripan jadi paling gampang jelasin tuh bandingin sama dark souls gitu ya guys ya kalo di dark souls tuh kalo kalian udah main kan kalian notice kalo setelah kita tekan E itu pasti langsung grrrr reset world nya guys ga bisa ngapa ngapain lagi ya artinya kita langsung rest kalo disini engga ya kita masuk dulu ke mode bersih lain jadi lu bisa milih mau rest nanti bakalan keluar menu banyak banget disini cuman buat sekarang masih gini aja menunya udah gua bisa milih rest atau engga kita rest aja ya karena kita ga sengaja keminum si itemnya itu buat ngeaktivin item itu tekan R guys jadi nunduk di game ini bukan control tapi kill alright abis lo kesini dan disini kita bakalan ketemu NPC baru kita ngobrol aja sama dia bilang gua pernah liat lo sebelumnya disini ya jangan aja kita gelut kita lawan aja guys kita lawan aja guys bunuh dan walah dia bangkit lagi gak bisa lo ngomong lagi sama dia gue lagi nih sama dia nih kalo disini lu bisa nyerang dia guys nyerang aja tuh bisa itu pun gak masalah dia gak bakal ngamot tapi jangan diserang ya ngomong lagi sama dia dia bilang dia adalah undying ya atau bahasa lainnya invested kalo disini udah ngejemput jadi itu gak bisa mati dikutuk untuk hidup selamanya guys nah dia ngajak kita nih lu mau training gak sama gua nih karena gua abadi kita bilang nah disini ada 3 bentuk training ya latihan menyerang latihan menangkis terus latihan untuk nge-dodge dodge dodge itu kayak rolling guys ya kalo di dark soul kalo disini cuman pake sprint disini gak bisa rolling disini gak bisa rolling jadi kita latihan dulu jadi kita latihan dulu attack buat kalian gua saranin kesini dulu guys jadi langsung langsung bar bar gitu nemuin musuh jangan disini dulu ya latihan attack tuh gampang lu hit aja dia nih lu liat tuh kalo musuh nangkis lu hit itu bar postbluornya dibawah nyawanya tuh bisa full kalo udah full dead blow sampe 3 kali ini dia minta dilawan lagi bentuk 2 3 udah kalo di apa kalo di dark soul itu ngelompatnya tuh kayak nanggung bird kan kalo disini tuh enak ya spasinya tuh lompat kayak bener-bener lompat nah dari 3 training ini ini yang paling gue anjurin kalian buat latihan banyak banget guys boleh disini boleh di musuh tapi untuk awal-awal di idea ini aja karena darah gak bakal kurang kalian gak bakal mati ya jadi nih latihan deflect kita bakal latihan deflect sama orang ini aduh sorry gua ngeliat kalian jadi latihan deflect tuh latihan nangkis guys bukan nangkis yang kayak gini ya main tahan karena kalo lu gini lu liat tuh postur dibawah kita bakalan full ketunjukin ya kalo dia full apa yang terjadi tuh pelubahan ke stun nah yang lu mesti ngelotis kalo kita nangkis kayak gini aja itu bisa full ya tapi kalo kita perfect deflect itu gak bakalan pernah full guys jadi bar ngisi tapi gak bakalan pernah pecah kalo lu perfect deflect mulu ya nih aduh nah nah oh my god oh my god malem guys udah 2 bulan gua gak main terakhir kan 2 bulan yang lalu mungkin gue main jam ini nah kalau lu tuh gak pernah full kan full nyakin lagi tuh malah dia yang mati tuh kalo kalo seandainya lu cuma nangkis kayak gini dia gak bakalan keisi tuh gitu gitu nya nah loh yang dia bakalan keisi malahan dia abis gitu nya postur dia tuh full lagi gitu itu aja guys lu latihan ini banyak-banyak usahin banget ya lu latihan ini banyak-banyak nah nah targeting musuh kalo di game ini lu di versi PCR gunain moss guys scrolling moss yang tombol tengah buat nge-scroll di moss itu lu tekan nah itu bisa nge-pointing musuh kalo di dark sword kan tekan q kalo disini q nya buat nunduk soalnya guys nah yang terakhir yang gue paling sahanin kalian latihan ini ya guys ya sampai kalian mahir kalo kalian mahir nge deflect di game ini udah kalian udah jago tuh ini tapi itu yang terakhir nih step dodge step dodge ini ya kayak tadi gue bilang sprint kayak gini nah gitu guys tuh tuh kalo ke depan gini kalo ke samping gini kalo ke sini dan dia bisa melakukan namanya counter attack guys jadi kalo lo liat serangan gue kan kayak gini nih tuh lo liat lah lo liat perbedaannya sama serangan yang kedua kayak gini aduh sabar bos aku lagi demo nih nah beda kan dia muter gitu kalo yang pertama kayak gini kalo gini dia muter guys tuh kalo itu di kombinasiin sama si step dodge dia kayak gitu guys jadi dodge ini bisa apa namanya pilihan selain nge deflect kalo lu susah nge deflect like nge dodge nya kayak gini guys gue nyerang lu sip nah gitu ya tuh lu 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 nah dia bisa nangkep nanti gue jelasin paralius attack banyak banget tuh mekanik dari enemy nya nanti yang mesti kita pelajari ya tapi yang paling penting dari 3 latihan tadi jadi kalo lu ke hit guys lu bisa mungkin langsung langsung dodge tekan shift kalo engga lu ke stun lama nah lama kan kita kalo langsung shift lu bisa langsung linding lu bisa langsung ngundur tuh ya tuh ya udah tuh ini udah training nya ini gua udah 41 menit nih di early buat lu bro kita pasen aja guys satu jam udah dan lu bisa balik kapan aja ya kerja ini buat latihan kalo lu mau mood pengen latihan ya latihan aja sekarang kita buka free combat latihan itu combat ini gak ada batasan gitu lu mau nge deflect lu mau nyerang lu mau step dodge ini kan mesti milih nih latihan mau nyapa jadi kalo free ini ya terserah lu mau ngapa lu bisa ngetes jurus nanti disini oke habis dari sana lu kesini dan sebelum gua masuk ke dalam permainan yang sebenernya kita bakal ngadepin musuh ya setelah ini main ya bener-bener main yang mesti lu notice di game ini mati itu punya kesuensi guys masih mati di game ini punya konsekuensi nanti gua bakalan jelasin lebih detail seluruh kesini jadi gak gak semerta-merta kehilangan soul kalo dia seluruh kehilangan soul aja tuh sama humanity kalo ini enggak guys itu berpengaruh sama dunianya semakin sering lu mati nanti ada pengaruhnya jadi bisa mungkin lu jangan sering mati oke seluruh kesini nah sekarang kita bisa kira pinkhook guys kalo liat tuh ada ejo-ejo kayak gitu nah lu bisa tekan app nah langsung jadi kayak spaderman bro abis itu lu ambil ini nah uniknya dark soul itu eh dark soul saya kira tuh bisa travel bisa langsung teleport dari tempat satu ke tempat lain gak perlu kayak di dark soul ya ketika kita ngambil nerupaster lu bisa teleport ini gak dari italy game tuh bisa dan uniknya kalo dark soul itu kan bonfire utama saja yang bisa di teleport sedangkan di game ini semua sclapcher idol mau dimanapun selama lu udah aktifin lu bisa teleport kesana nah setelah kesini aduh salah malah jatuh bawah sih warna kagia aja guys ke atas sini guys salah salah ya gua bukan mau kesalah gua mau kesini nah kita tuh mau bunuh musuhnya tuh cuman udah terlanjur menghadap sini tuh kalo kayak gitu dia nyari kita itu guys sama ya gak tau kan mau naik aja tuh style terbelakang jadi gak lu harus nunduk ya lu bisa jalan kayak gini nih bentar lu bisa jalan kayak gini nih cuman kalo udah dekat biasanya ketahuan lu yang ujung liat ya kalo liat tuh di mayatnya ada gold kan itu gak langsung ngisep ke badan lu guys kalo di dark soul tuh kan kalo setelah kita bunuh musuh soul nya masuk ke badan kita nah di game ini gak lu bisa tekan E dulu nih udah baru jika isep nah keramik shard ini gunanya item buat gak ngealihin perhatian musuh jadi kayak semua kecempan umpan ya decoy ya pengalihan ngelimpar keramik disitu bunyi musuhnya bakal kesana dan di game ini ya gua faus lagi ya ini mekanik awal seperti biasa guys cape banget ngulit gua mau jelasin tapi gapapa selama kalian ngerti jadi jadi gua bandingin yang paling dekat lagi dark soul dark soul tuh punya cuman punya uang yang satu ya mata uangnya currency di game itu cuman satu yaitu souls itulah buat naikin level itulah buat jajan mau beli material buat upgrade pakai itu semua pokoknya mau naik level juga pakai itu sedangkan sekiro tuh beda guys ya sekiro itu gak ada level kalo dia tuh gak ada level disini itu dia tuh tipikalnya upgrade skill sama upgrade attack guys jadi serangan itu diperkuat sama kita dapet skill baru itu dia sekiro jadi dia gak ada tuh upgrade level 1 2 4 10 gak ada guys nah dan dia tuh uangnya tuh ada dua pertama itu experience ya XP ini dia ini 0 kalo liatnya masih 0 ini XP terus yang kedua dia punya goal jadi uangnya tuh ada dua di sekiro goal ini buat jajan XP ini buat tadi buat beli skill buat ya buat beli skill ini ini buat beli skill ini buat jajan dan ketika kita mati di game sekiro kedua hal ini akan bukan hilang dia kalo di dark souls itu kan jatuh nanti kita ambil gitu balik lagi kayak gitu kan nah kalo disini gak ketika kita mati dia hilang setengah ya jadi kalo ini 11 ya ya berarti jadi bukan 5,5 guys tapi jadi 5 kalo gak 5 ya 6 dan ini 21 ya jadi 11 oke 11 atau 10 gitu itunya hilang setengah setengah siap kali lo mati oke kristul lo kesini mereka jangan atasin nih nih kalo liat tuh bedanya lagi gua pause lagi bedanya sama dark souls kalo dark souls itu slow pace kayaknya jadi pergerakannya lamban bedanya sama sekiro sekiro itu fast face jadi pergerakannya lumayan cepat jadi lo ya fleksibel ya bisa naik ke atap mau masuk kemana dan dulu tuh ya shinobi kalo liat tuh di bawah ini kan bakal ada musuh kalo liat tuh tetap bakal stealth dia aduh ketahuan pula kira aja guys kalo udah ketahuan guys lu mau stealth dia sebenernya tapi yaudahlah ya kalo ambil ini kalo bisa lu muterin dia ya lu turun terus lu puterin aku lu dari sini dulu nih dia kan ngadep belakang tuh lu tungguin lu sampe dia ngadep layan lu naik lu kayak gini nih ga keliatan kok dia jalannya ke sana lu turun cek nah gitu ya guys ya lu jatuh kemana-mana dulu tapi lu ke bawah sini lu liat tuh kalo lu liat tuh ada gap turun aja nih awas offset dan di dark soul eh di dark soul di sekiro kalo lu jatuh ke bawah tuh ga mati guys darah lu berkurang entah dia setengah seperempat intinya lu ga bakal mati darah lu sedikit lu mati gitu jangan pula darah lu sedikit darah lu full ga bakal mati so lu ambil ini dapet aku sugar aku sugar aku sugar ini adalah buff guys ya nah di game ini sugar itu ada empat ada aku ada ungu ada gokan ada gacin bingung ga loh dan dia tergantung warna oke biar gabi gampang gua jelasin warna aja warna merah warna ungu warna kuning sama warna hijau oke merah untuk kekuatan ungu untuk pertahanan kuning untuk pertahanan tapi pertahanan postur guys jadi attack defense postur dan yang terakhir tuh gacin mengebuat badan kita semi invisible semi tembus padang gitu jadi lebih mudah kita buat ngebunuh musuh dari belakang nanti bakalan tau sendiri lah ya sepanjang game Alhamdulillah itu item-item basic guys tulok kesini lu naik naik sini naik atap sini tulok kesini tulok kesini naik lompat sini kalau liat nih ada musuh dibawah satu dua tiga di ujung jadi lu kesini dulu nih lu setel gini dari atas yang ini bakalan sadang dia bakalan berusaha nembak loh lu bisa gini aduh kena lu lah biasanya gua gak kena serius terus tu yang situ satu ya nanti lu ngambil uang sini ya lu setel diam-diam setel guys soalnya udah mati lu naik atas lu bisa sedot juga ya uangnya teken aja guys disini bakalan ada dua lagi satu satu disini satu kita setel lagi lompat bunuh yang ini bakalan sadar lawan aja ini sedot uangnya oke naik atas turun kesini liat dibawah bakalan ada musuh lagi satu stat dari atas dan walah habis tinggal looting kita guys ambil ini terus lu ambil ini terus lu ke nah ya ke atas sini udah semua kan yang misalnya tadi terus lu kesini seperti ini seperti ini dan lu kesini ambil ini ambil semua itemnya guys dan di depan sana bakalan ada dogo kalau liat tuh satu ada tiga pokoknya disana sini satu di kiri sana satu disitu satu dan dogo ini lu decknya abis dari pari ya lu liat nih lama ya ini maju nih dia kan lu liat tuh dari pari kan gitu dan keren guys kalau di pari gitu udah ambil tuh abis itu ambil ini dan lu kesini naik dan lu rest kesini guys bukan rest ya lu aktifin aja ini kita gak rest guys jadi kalau kita rest seperti biasa semuanya bakal hidup lagi ya kecuali mini boss dan musuh-musuh special lu jangan rest dulu lu ke sini masuk ke dalam sini ambil ini nah kita ketemu sama prostatic tool pertama kita surican wheel namanya sekarang lu belum bisa kita pakai jadi cara ngeaktifinnya gimana lu kesini naik lagi ke atas ambil ini dan kita travel guys ke important place dilapitnya temple kita balik lagi ke sculpture ya gimana lu jangan takut nih teleport karena semua bone fire semua sculpture idol itu bisa diteleportasi nah sekarang ada invisu baru tuh lihat ada cewek cantik namanya adalah Lady Emma mau beralih sama dia kita dapet waifu baru guys yang cantik baik ya dia bilang dia namanya Emma dia bilang dia adalah dokter kita nanya sama dia lu yang bikin healingan ini ya dia bilang iya ngobrol aja sama dia terus nah give gorset ini ada nih di komen kemarin di dark souls gua ada yang nanya healing sekiro sama healing dark souls nah bedanya sama si dark souls kalau dark souls tuh kalau mau nambah healing ya jumlah healing estos itu kan ngobahin humanity kalau ini enggak guys lu mesti ngasih yang namanya gorset dan ini jumlahnya di game cuma ada 10 jadi nge heal tuh cuma 10 kali biasanya di game ini gak bisa lagi di upgrade jadi 20 tuh gak bisa dan itu bertahap sepanjang game dapetnya jadi lu kalau mau upgrade estos lu ke lady Emma ini gak bisaan karena kita belum punya lu ngobrol aja sama dia di nanyain sama kita tentang gejala kita karena dia wah lu beneran bisa bangkit dari kematian ya ternyata kata si lady Emma gitu jadi gua saranin sama lu keliap kali lu ketemu sama lady Emma ngobrol lah sama dia sampai dialognya berulang eh i will udah kan udah berulang tuh gua belum jelasin ya kosekuensi mati sama lu di game ini gua bakalan jelasin nanti di part 2 karena gua udah capek oke lu ke sculpture nya dulu eh ngobrol aja sama dia gua bilang nemu prosentic tool ya nah kalo lu mau masang lu fit new yang tadi guys kita baru nemu satu nih lauded shuriken jadi sama dia nih udah nah nah sekarang kita punya bisa menggunain prosentic tool cara masangnya gimana gini guys lu ke menu ya menu inventory lu kalo disini kan quick item nah disini dia udah menunya terus type type tool ini dua nya belum kebuka nih nanti lu ambil aja satu bro nah ini lauded shuriken pasang kita bisa pasang tiga sekali sekali dalam waktu persamaan itu kita bisa pasang tiga guys jadi bisa di ganti-ganti ya buat quick change nya terus sekarang kita baru punya satu dan cara ganti nya itu tekan Z tapi kita belum punya ya cuma punya satu dan cara ngeaktifin itu tekan control guys gua pake aja satu ya karena ini shuriken ya sesuai namanya shuriken buat nambah jumlahnya itu kalo lu liat tadi ada spirit emblem disini ya kayak sesuatu terbang-terbang putih-putih nah itu bisa nambahin jumlah kegunaan ya guys ya kalo itu ditambah kita dapet itu kita bisa pakai lempor shuriken nanti banyak banget tools kita bakal dapetin semuanya oke jadi lu tenal aja teman-teman dan lagi gua jelasin lebih tentang ininya ini dia spirit emblem ini yang kita pake tadi kalo liat ini 1 per 15 jadi maksimal kita bawa itu setiap kali kita raise itu 15 biji guys nah ini bisa di upgrade nih bisa sampe 21 kalo gak salah nah yang sebelah ini yang nge-nol ini ini adalah jumlah yang gak kepake jadi kalo sepanjang game kita udah 15 per 15 itu kan udah mentok loh nah kita dapet lagi rupanya spirit emblem terus gitu nah itu bakal disimpen di storage kita ya di penyimpanan inventory kita disini nanti bertambah dan kita bisa beli ini di sklap ceridel kalo lu misalnya gak punya lagi lu bisa beli tapi saran gua gak usah beli guys gak usah beli karena gua sepanjang game sampai game tamat kadang masih ada sisa 400 lebih 300 lebih gak kepake guys karena memang makainnya bukan buat dispam dia pake terus ya enggak jadi situasional ya situasional itu kita pake pokoknya kan kita tuh ngebukin musuh pake biar pedang kita pake katana awal tadi gua bilang samurai apa katana ya malu ini gua nih tapi samurai di KBBI artinya pedang ya bukan orang cuman di bahasa jepang samurai itu ya orang pedang itu ya katana semoga gua tidak salah ya temen temen ya semoga penjelasan gua detail buat part 1 ini nanti kita bakal ketemu lagi part 2 gua bakal ngjelasin lebih detail lagi tentang konsekuensi dari kematian di game ini terus terus berikutnya dan blablabla banyak lagi guys jadi untuk part 1 sampai disini dulu ya semoga video ini tetap ada yang nonton ya amin ya dan semoga kalian tetap merasa nyaman dengan grafiknya yang tidak yang bukan reta kanan ini semoga gua bisa gua nutupinnya dengan nge-deliver sedetail mungkin guys terus jadi kekurangan gua tadi gua berusaha minimalisir sama gameplay gua yang gua berusaha menjelaskan sama kalian gimana sih nyaman game ini sebenarnya gak susah gitu ya guys ya jadi so terimakasih buat kalian udah nonton kita udahin dulu part 1 ini terimakasih buat kalian udah like share dan subscribe sampai ketemu lagi di part 2 so see you on the next video bye bye ya